Seorang TNI dibacok oleh seorang warga di Goa, Sulawesi Selatan, tersangka dievakuasi ke Polres Goa setelah Polsek Bontomaranu dikepung puluhan anggota TNI yang diduga mengurupakan rekan korban. Proses evakuasi ini diwarnai kericuhan lantaran sejumlah pria berseragam TNI ingin menghakimi tersangka alias MJ. MJ sendiri ditangkap polisi sesaat setelah membacok seorang personil TNI yaitu Praka RW di Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, AKBP Leonard Simajunta ke Polres Goa usai memimpin evakuasi terhadap MJ. Beliau mengatakan pelaku telah kami amankan karena pembacokan petugas TNI dan motif pembacokan kami belum tahu, kata Kapolres. Dari pantauan kami pada pukul 14.30 Wittah, Rabu, tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, puluhan pria berseragam loreng mengepung Mapolsek dan mencari keberadaan tersangka alias MJ. MJ berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian menuju Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Dan menurut keterangan dari Mapolres Goa, Leonardo Simajunta, kami sudah berkoordinasi dengan rekan dari Kostrat dan hasilnya harus dilakukan evakuasi terhadap tersangka MJ. Korban RW sendiri kini menjalani perawatan medis di rumah sakit Pelamonia Makassar. Lantaran, menderita sejumlah luka bacokan pada bagian tubuh. Korban saat ini telah sadarkan diri dan masih menjalani perawatan medis. Sebelumnya, sejumlah TNI sudah mulai berdatangan dikarenakan rekan mereka seorang TNI yang dibacok oleh seorang warga alias MJ. Dari pihak, Polsek sempat kewalahan sebelum MJ dievakuasi ke Polres. Polsek saat itu sudah dipenuhi oleh pria-pria yang berseragam loreng dan sudah diwarnai kericuhan terjadi dan pada akhirnya Polsek pun langsung menghubungi Polres untuk meminta dievakuasi ke Polres. Polres pun sudah koordinasi dengan rekan-rekan Kostra dan dari keputusan harus dievakuasi ke Polres. Dari pihak pria-pria berbaju loreng terus berupaya untuk mencari si pelaku MJ. Belum ada keterangan lebih lanjut atas motif pemacokan tersebut dan saat ini MJ sudah diamankan dan akan dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!